Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film thriller terbaru yang berjudul In Session 2020 Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya Di awal film, kita diperlihatkan beberapa laporan mengenai dokter ahli bedah yang kini menebar teror di seluruh kota Dokter tersebut dikenal dengan perilaku semena-mena demi merubah wajah siapapun sesuai dengan kemauannya Lalu, scene beralih kepada seorang beauty vlogger terkenal yang bernama Alexa Kebetulan, Alexa sudah menerima bayaran mahal dari salah satu tempat operasi plastik untuk melakukan endorse Tapi sayang, Alexa tidak sanggup untuk menuntaskan pekerjaan itu dikarenakan ia tidak pernah melakukan hal ini sama sekali Sepulang dari tempat tersebut, Alexa pun menghampiri pacarnya yang bernama Matt dan berkata kalau ia berencana untuk membatalkan kerjasama tersebut Namun, belum lama mengobrol, Alexa malah mendapatkan telpon dari adiknya kalau ia ingin bertemu dengan Alexa Singkat waktu, bertemulah Alexa dengan adiknya yang bernama Becca yang dimana adiknya itu tidak dalam keadaan baik-baik saja Melainkan, ia mengaku kalau dirinya sedang hamil muda Tentu, nggak usah ditanyakan lagi kenapa bisa hamil, ya pastinya karena pergaulan bebas dengan mantan pacarnya Kemudian, Matt, Alexa, dan Becca sudah tiba di rumah salah satu musisi terkenal yang bernama Kelvin Namanya juga orang terkenal, pastinya Kelvin sendiri juga mempunyai satu orang asisten Yaitu satu orang laki-laki yang bernama Kenny Selain Kenny, Kelvin juga berpacaran dengan seorang penyanyi cantik yang bernama Trinity Kalau diperhatikan lebih lanjut, sampai sejauh ini sih sebenarnya nggak ada masalah yang berarti sama sekali, ya Namun tidaklah demikian, setelah Kelvin bertanya kepada Kenny mengenai keberadaan laptopnya yang tidak ia lihat sampai sekarang Apalagi laptop tersebut berisikan data-data pekerjaan dari Kelvin sendiri yang tentunya penting luar biasa Merasa tidak bisa lagi menemukan laptop itu, Kelvin pun langsung mengandalkan fitur Find Mind Device Dan terkejutlah ia setelah sadar kalau laptopnya sudah berada di salah satu rumah Yang ternyata, Kenny baru mengaku kalau ia sempat membawa laptop itu ke sebuah cafe serta lupa mengambilnya pada tadi malam Ya, sebagai hukuman atas kelalaiannya, Kenny pun disuruh untuk mendatangi rumah tersebut sambil mengikuti arahan dari Google Maps Waktu demi waktu, ia lalui sendirian saja di dalam mobil sampai hari sudah terlihat mulai gelap Di akhir perjalanannya, Kenny pun sadar kalau ia sudah sampai di titik tujuan yang dimana kondisi rumah itu sama sekali tidak terlihat mencurigakan Bahkan, ketika dihampiri pun hanya terdapat seorang nenek-nenek yang selalu sibuk untuk menonton televisi Namun anehnya, TV di rumah ini seolah-olah tidak memiliki tayangan lain selain sebuah video yang memperlihatkan seorang dokter bedah bersama pasiennya Ya, jelas saja, Kenny pun langsung kebingungan atas apa yang sudah ia lakukan di rumah ini Apalagi sangat kecil kemungkinannya kalau laptop si Calvin sudah dicuri oleh nenek itu Tentu saja, dari rasa penasaran itulah, Kenny memutuskan untuk melihat seluk-beluk dari rumah ini Yang dimana, Kenny mulai diikuti oleh seseorang Dan ternyata, orang itu adalah seorang anak kecil bernama Timotius yang terlihat sedang membawa laptopnya Calvin Tapi, tidak mudah bagi Kenny untuk mengambil kembali laptop tersebut Dikarenakan ia malah disuruh untuk mengejar si Timotius yang sudah kabur kayak tuyul Tahu-taunya, bukan laptop yang didapat oleh Kenny Melainkan, ia malah dihampiri oleh kakaknya Timotius yang bernama Philips Di saat yang bersamaan, Calvin beserta yang lainnya pun sudah mulai curiga dengan keberadaan Kenny Yang masih saja belum pulang sampai sekarang Padahal, sudah ditelepon berkali-kali, tapi tetap saja tidak diangkat sama sekali Maka dari itulah, mereka berlima langsung berencana untuk datang juga ke lokasi tersebut Walaupun kondisinya sudah tengah malam kayak begini Ketika sampai, Matt, Calvin, Alexa, dan Trinity akan masuk ke rumah itu untuk mencari keberadaan Kenny dan juga laptopnya Calvin Sedangkan, Becca akan menunggu sendirian di dalam mobil tanpa ditemani oleh siapapun Dengan perasaan yang tidak enak sama sekali, mereka berempat tetap saja yakin untuk masuk ke rumah itu Yang lagi-lagi, mereka juga disambut oleh seorang nenek-nenek Tapi bedanya, kali ini nenek itu mulai memanggil anaknya yang bernama Dr. Burnett Awalnya sih, si dokter mengira kalau mereka sengaja datang untuk melakukan operasi plastik Yang tentu saja, dari sinilah kita sudah tahu kalau Dr. Burnett berprofesi sebagai dokter bedah Namun, mereka berempat nggak mau menanggapi hal tersebut dengan serius Karena sekarang ini waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam Mau nggak mau, mereka harus buru-buru untuk mengambil laptop Serta menjemput Kenny yang tidak memberikan kabar sama sekali Tapi, masalah malah semakin rumit ketika mereka disuruh menunggu Dengan sebuah alasan kalau Kenny sedang berada di toilet Setelah hal itu, Dr. Burnett pun langsung menyuruh mereka untuk minum-minum sebentar saja Serta menikmati beberapa kue yang sudah dibuat oleh mamanya Di lain situasi, BK yang lagi sendirian di dalam mobil pun mulai merasa ada yang janggal Terlebih lagi, di saat pintu belakang dari mobil itu malah terbuka dengan sendirinya Yang ternyata BK bukanlah dijahili oleh hantu Melainkan ia sudah dijahili oleh Timotius Terlebih lagi, Timotius juga membawa abangnya pada saat itu Yang sudah keluar melalui pintu belakang rumah Ketika itu juga lah, Matt, Kelvin, Alexa, serta Trinity Langsung berpikir kalau ada yang tidak beres di rumah ini Dikarenakan Kenny masih juga belum keluar dari kamar mandi Akan tetapi, pada saat itu juga Dr. Burnett langsung menunjukkan kondisi Kenny di hadapan teman-temannya Ya, bisa kalian lihat sendiri Kalau kayak gini kondisinya sih Kenny bukan lagi menjadi tamu di rumah ini Melainkan ia baru saja menjadi pasien dadakan bagi Dr. Burnett Dari situlah, Kelvin mencoba untuk menghajar si dokter Tapi ia malah dihajar oleh Phillips yang muncul secara tiba-tiba Bahkan, Matt yang belum dihajar sama sekalipun langsung tempar begitu saja Setelah meneguk segelas minuman yang sudah dicampur dengan obat bius Tidak jauh berbeda halnya dengan Trinity maupun Alexa Yang dimana mereka juga sengaja dibius menggunakan jarum suntik Beberapa saat setelah itu Kelvin yang sudah babak belur pun mulai terbangun dari ketidaksadarannya Ketika momen tersebutlah Kelvin langsung mulai menangis senangis-nangisnya Setelah mengetahui kalau kedua kakinya sudah lah buntung Ya, tapi apa boleh buat Ia pun terus merangkak dan merangkak Untuk mencari jalan keluar dari rumah tersebut Tapi apadah ya Tindakannya Kelvin malah disadari oleh Dr. Burnett Dan dari situlah ia pun gak bisa lagi berbuat banyak Pada situasi yang berbeda Terlihat kalau Alexa bersama Matt Sedang disekap di satu ruangan yang sama Beruntung, Alexa mulai menyadari kedatangan Timotius Yang baru saja ia lihat untuk pertama kali Yang ternyata, Timotius memiliki sebuah alasan Kenapa ia bisa sengaja datang menghampiri Alexa Tidak lain tidak bukan Ia ingin mengajak Alexa untuk bermain Karena kakak perempuannya sudah lah tewas Setelah dipaksa menjadi pasien dari ayahnya Atas penjelasan itulah Alexa pun berjanji akan menjadi teman bermain Bagi Timotius sendiri Asalkan ia mau membantunya Untuk melarikan diri Ya, tanpa pikir panjang Timotius pun langsung membebaskan Alexa Dari rumah itu secara diam-diam Dan bahkan ia juga membiarkan Alexa Untuk mencari bantuan terlebih dahulu Naas, Alexa tidak bisa lagi kabur Menggunakan mobilnya Kelvin Dikarenakan kunci dari mobil tersebut Sudahlah dibawa oleh Phillips Kemudian, scene kembali memperlihatkan Dokter Bernet yang berencana Untuk menghukum Kelvin Atas percobaan melarikan diri Sambil disaksikan oleh Trinity Kelopak matanya Kelvin pun langsung disayat Oleh si dokter Dan begitu juga dengan bibirnya Yang harus menjadi korban Entah tujuannya apa Tapi yang jelas Alexa terus berusaha Untuk mencari pertolongan sebisa mungkin Sedangkan di saat yang bersamaan Phillips mulai sadar Kalau Alexa sudah kabur dari rumah ini Dan dengan rasa panik Ia pun langsung memberitahu ayahnya Kalau salah satu pasien berhasil melarikan diri Untung saja Alexa berhasil menghentikan sebuah mobil Pada saat itu Yang dimana mobil tersebut Sedang dikendarai oleh seorang wanita Tapi lagi-lagi Wanita tersebut bukanlah wanita baik-baik Melainkan ia adalah istri dari dokter Bernet Yang baru saja pulang dari pekerjaannya Usut punya usut Wanita yang bernama Marcia itu Bekerja sebagai seorang manajer Di salah satu cafe Yang tidak lain tidak bukan Cafe tersebut pernah dikunjungi oleh Kenny Dari sini sih udah jelas ya Kalau laptopnya Kelvin yang sempat tertinggal itu Sudahlah dibawa pulang oleh wanita tersebut Pada saat yang bersamaan Matt berhasil mengelabui Phillips Yang sedang memperhatikannya Namun sial Baru aja Matt berencana untuk kabur dari rumah ini Sambil membawa Becca Eh Ia malah harus berpapasan dengan Marcia Yang baru saja tiba di rumah tersebut Nggak ada pilihan lain Matt harus mencari jalan keluar dari sini Yang tanpa disadari Ia malah turun ke ruangan operasi Setelah sadar kalau terdapat Trinity Yang sedang disekap pada saat itu Mereka berdua pun langsung berusaha Untuk menolongnya Hanya saja Belum lama Trinity tertolong Matt malah harus diserang oleh Phillips dari belakang Sedangkan Trinity harus tewas setelah digorok oleh si dokter Ditambah lagi Wajahnya Alexa terlihat sudah berubah menjadi tidak karuan Setelah dioperasi secara semena-mena Tanpa pengetahuan sama sekali Dari sinilah Nasib buruk sebentar lagi Juga akan menimpa Matt Dalam hitungan menit Yang dimana dokter Bernat berencana Untuk mengamputasi tangannya Tapi hebatnya Secara diam-diam BK langsung menghajar Phillips Sampai bola matanya jebol Dan bahkan Alexa juga menusuk si dokter Walaupun nyawanya BK tidak tertolong lagi Pada kejadian itulah Marcia juga langsung tewas dalam sekejap Setelah lehernya ditusuk oleh Alexa Sampai bolong Tanpa pikir panjang Alexa langsung berlari sekencang-kencangnya Ke jalan raya Yang untung saja Ia berhasil menghentikan sebuah mobil Hanya saja Di saat itu juga lah Dokter Bernat bersama Phillips pun Masih aja berusaha Untuk menyusul kepergian Alexa Apalagi Kedatangan mereka malah membuat Sepasang kekasih itu Menjadi korban berikutnya Sedangkan Alexa berhasil melarikan diri Dengan mobil tersebut Ya tapi siapa sangka Di dalam mobil itu juga terdapat Seorang Timotius Yang memutuskan untuk pergi dengan Alexa Serta menjalani hidup secara normal Sudah jelas Hal itu sangatlah sesuai Dengan apa yang sudah dijanjikan oleh Alexa Kepada Timotius Di penghujung film Kita diperlihatkan si penolong Alexa Yang baru saja terbangun dari ketidaksadarannya Dan film pun berakhir Ya gak kebayang sih Kalau perbuatan si dokter Bernat Benar-benar ada di dunia nyata Mau itu dokter bedah Atau dokter apa Yang penting Jangan sampai terjadilah ya Oke deh guys Mungkin segini aja Pembahasan alur cerita Dari film In Session 2020 Sampai bertemu lagi Di video berikutnya Gue Nandi cabut dulu Dadah Dari film In Session 2020